Halo semuanya, kembali lagi di Jangan Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDBD RX0 Maru Shinki Kesho. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun sepil build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri, ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video sepil build-nya. Dan untuk hasil rakitnya sendiri, menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang lus atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri, menurut saya ini keren, siluatnya ini juga keren. Terus memiliki detail-detail yang bagus ya, seperti di bagian kepalanya ini, terus badannya, senjatanya maupun backpack-nya ini. Kemudian untuk warnanya sendiri, ini kombinasi warna putih ya, terus ada warna hijau, warna emas, dan warna hitam. Namun sayangnya untuk separasi warnanya sendiri, ini sangat tidak akurat ya, karena masih membutuhkan banyak foil sticker. Untuk foil stickernya sebanyak ini ya, ini terlalu banyak, ini totalnya ada 79 ya. 79 ini banyak banget dan tidak saya pasang semuanya. Karena tidak saya pasang pun, menurut saya ini sudah cukup bagus ya, meskipun sangat kurang akurat. Terus untuk kekurangan lainnya, seperti signal disini masih ada ya, signalnya masih terlihat di bagian kepalanya ini, terus bahunya, lalu di bagian traster ini ya, ini juga sebagai kaki nanti, ini masih kelihatan signalnya. Terus di bagian hyper bazooka ini juga masih kelihatan ya, seperti ini. Terus untuk nut marknya, tadi kelihatan ya, di bagian hyper bazooka ini bekas nut marknya. Namun untuk parts yang lainnya, ini tidak terlalu kelihatan ya, untuk potongan nut marknya. Jadi masih bisa dimaafkan. Sebagai informasi, kit ini menggunakan CS frame ya, dari lini SDCS. Jadi disini akan saya coba bandingkan dengan kit SDCS yang sebelumnya sudah saya review, yaitu SDCS RX782 Gundam. Dan disini terlihat bahwa tingginya sendiri ini sedikit lebih tinggi ya, jika dibandingkan dengan RX782 Gundam. Lalu jika dilihat dari sisi samping, kurang lebih seperti ini. Ah ya, seperti itu ya. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Disini tidak akan saya coba bandingkan dengan kit yang lainnya. Dan hasil rakit dari kit ini kurang lebih seperti itu saja, menurut saya ini bagus. Kit SDBD RX0 Maru Shinki Kesho ini memiliki gimmick 2 mode ya, yaitu mode SD dan mode HG. Untuk mode SD-nya sendiri memiliki 3 form, yaitu Full Armor Form yang ini. Kemudian ada Hakure Form serta Shinobi Form. Sedangkan untuk mode HG-nya sendiri hanya memiliki 1 form, yaitu Nintodo Form. Untuk yang pertama ini adalah Full Armor Form ya, yang menurut saya ini cukup keren ya, seperti ini. Dan cukup terlihat kokoh ya, dengan backpack yang terlihat cukup rumit seperti ini. Kemudian yang kedua adalah Hakure Form, bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibilang unicorn mode ya, karena terlihat di bagian kepalanya ini. Untuk mukanya ini tertutup dan bagian VV-nya ini juga tertutup. Untuk desainya sendiri ini terlihat sederhana ya, karena tidak memiliki backpack. Meskipun terlihat sederhana, menurut saya ini masih bagus. Dan yang ketiga adalah Shinobi Form. Untuk bentuknya sendiri kurang lebih seperti ini ya, ini bisa dibilang sebagai destroy mode-nya. Dan seperti Hakure Form yang sebelumnya, untuk bentuknya ini terlihat sederhana ya, karena tidak memiliki backpack juga. Namun menurut saya ini juga bagus. Karena Hakure Form maupun Shinobi Form tidak memiliki backpack, maka backpack-nya ini bisa diubah menjadi support unit ya, yang memiliki nama Hattori Kiwami. Dan untuk bentuknya sendiri, menurut saya ini bagus. Dan untuk form HG-nya kurang lebih seperti ini, hanya memiliki satu form yang bernama Nintodo. Untuk bentuknya sendiri, menurut saya ini cukup keren ya, siluetnya ini juga cukup keren. Meskipun untuk proporsinya ini terlihat aneh ya, terutama di bagian tangan dan kakinya. Untuk tangannya ini, entah kenapa menurut saya terlihat cukup pendek ya, namun terlihat gemuk. Sedangkan untuk kakinya ini terlihat gemuk seperti ini. Kemudian yang paling unik adalah bagian backpack-nya ya. Ini menggunakan kepala SD-nya seperti ini. Dan yang selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit HG yang lain ya, yang sebelumnya sudah saya review, yaitu HG RX782 Gundam dan entry-grade Nu Gundam di sebelah kanan sini. Dan perbandingannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukurannya sendiri, di sini terlihat bahwa SD-BD RX0 Marushin GK Show ketika mode HG ini terlihat lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan HG RX782 Gundam, namun terlihat lebih pendek jika dibandingkan dengan entry-grade Nu Gundam. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Oke, untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja, di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit HG yang lainnya ya. Dan pembahasan untuk mode HG-nya kurang lebih seperti itu saja, menurut saya ini bagus. Untuk artikulasinya, di sini akan saya praktikan sebanyak dua kali, baik untuk mode SD maupun mode HG-nya. Untuk mode SD sendiri, saya akan menggunakan Sinoviform yang ini. Dan seperti biasa, akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk kepalanya bisa sedikit menunduk, menengadah, mengangguk seperti ini. Kemudian maju-mundur seperti ini, miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk bagian kepalanya ini, memiliki gimmick ya, ini bisa ditutup seperti ini. Lalu bagian VV-nya bisa ditutup seperti ini. Ini untuk perubahan mode Unicorn maupun mode Destroy Mode ya, seperti ini. Kemudian untuk lengannya, lengannya ini bisa diangkat ke samping lalu ke atas sejauh ini saja. Kemudian untuk bagian bahunya ini ada Butterfly Join ya, seperti itu, dan Ball Join jadi bisa digerakkan seperti ini. Lalu diputar 360 derajat seperti ini. Untuk bagian armor bahunya ini tidak bisa digerakkan ya. Kemudian di bagian belakang armor bahu ini ada semacam apa ya, ini ya kayak gini, bagian ini bisa diputar seperti ini. Kemudian untuk lengah atas ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian sikunya bisa ditekuk seperti ini, ini bagus ya. Lalu untuk pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat karena Ball Join ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian badannya ini, di antara perut maupun pinggangnya ini ada Ball Join sebenarnya. Namun di sini tidak bisa diputar ya, karena bagian backpacknya ini terpentok bagian backscutnya seperti ini. Lalu selanjutnya bagian kakinya. Kakinya ini bisa maju ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, kemudian ke samping sejauh ini saja ya. Ini tidak bisa seplit, hanya seperti ini saja. Kemudian di bagian pahal ini ada patahan ya, seharusnya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Ya, ini bisa ya. Kemudian di bagian lututnya, sebentar. Kemudian di bagian lututnya ini bisa ditekuk seperti ini ya, ini juga bagus untuk lututnya. Sedangkan pergelangan kakinya ini Ball Join ya, bisa digerakkan seperti ini, seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian angle armor ini bisa digerakkan seperti ini. Ya, untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu, untuk mode SD ini menurut saya bagus. Lalu untuk artikulasi mode Hagi-nya, di sini akan saya praktikan tanpa ada backpacknya, dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk, bisa menengadah, mengaguk seperti ini, maju-mundur seperti ini, miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk lengannya bisa diangkat ke samping, lalu ke atas, sejauh ini saja ya, ini sudah mentok. Kemudian di bagian bahu ini masih memiliki butterfly joint dan pull joint, jadi bisa digerakkan seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk armor bahunya, seperti yang ada di SD yang sebelumnya, tidak bisa digerakkan, namun di bagian ini masih bisa digerakkan seperti ini. Lalu untuk lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat seperti ini ya, kayak gitu. Kemudian untuk siku-nya bisa diteguk seperti ini, ini hanya 90 derajat saja ya, ini terbatas, namun tidak masalah juga. Kemudian untuk pergelangan tangan, ini masih bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di antara parut dan pinggangnya ini ada joint ya, jadi bisa diputar 360 derajat ya, karena ada bagian warna hijau tambahan ya, jadi memungkinkan untuk diputar. Kemudian untuk kakinya, maju ke depan seperti ini, ke belakang seperti ini, lalu ke samping seperti ini saja ya, ini semakin terbatas ya, kayak gini saja. Kemudian di bagian pahanya bisa diputar 360 derajat seperti ini, nah kayak gitu. Lalu untuk lututnya bisa diteguk seperti ini saja ya, ini tidak ada 90 derajat, ini terbatas juga untuk lututnya. Kemudian untuk pergelangan kaki masih bisa miring seperti ini, seperti ini, dan diputar 360 derajat seperti ini. Dan angle armornya masih bisa digerakkan seperti ini. Dan untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja, jika dibandingkan dengan artikulasi mode SD yang tadi, untuk artikulasi mode HG ini menurut saya memiliki keterbatasan ya. Terutama di bagian kakinya. Ya, untuk artikulasinya menurut saya ini kurang bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini, disini terlihat banyak ya, namun tidak akan saya bahas semuanya. Dan disini saya kelompokkan menjadi dua untuk senjatanya dan platformer, atau parts-part yang digunakan untuk transform. Dan seperti biasa akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini adalah tangan alternatif dengan membentuk seperti ini ya, untuk ninja-ninja kayak gini. Ini tangan kanan dan tangan kiri. Dan ini bentuknya menurut saya cukup bagus atau keren ya, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah beam rifle yang namanya adalah beam zanbato. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini hanya ada satu warna saja, abu-abu gelap seperti ini, dan menurut saya ini cukup unik. Kemudian yang selanjutnya adalah ini pedang ya, pedang ninja kayak gini. Orangnya hanya putih saja, bentuknya cukup keren seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah hyper bazooka ya, kurang lebih seperti ini, ini ada dua. Dan untuk hyper bazooka ini bisa digabungkan dengan beam zanbato, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah daikunai, ini adalah silyah. Ya, bentuknya seperti ini. Ini seharusnya warnanya dominan putih ya, namun untuk warna putihnya menggunakan foil sticker dan disini tidak saya pasang. Kemudian di bagian belakang ini ada kunainya ya, yang bisa dicopot seperti ini. Dan untuk daikunai ini bisa digabungkan ya, karena berjumlah tiga bisa membentuk seperti ini ya. Yang namanya adalah sanpo daikunai, kurang lebih bentuknya seperti ini nanti kalau digabungkan. Namun disini tidak akan saya praktikan ya. Dan yang selanjutnya disini adalah adapter. Ini digunakan untuk ketika mode HG ini digunakan untuk menampilkan bagian kepala SD-nya ini di bagian backpack-nya. Selain itu ini juga digunakan untuk ketika mode sanpo daikunai-nya ini ya. Ketika digabungkan menjadi satu, ada tiga daikunai. Ini menggunakan adapter ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ini platformer ya, ini untuk bagian backpack ketika mode SD ya, ketika full armor. Sedangkan yang satunya ini digunakan ketika mode support unit ya, untuk backpack-nya yaitu Hattori Kiwami. Sedangkan parts-part yang lainnya ini tidak akan saya bahas ya, karena ini hanya bagian-bagian untuk transform saja. Seperti bagian kakinya atau bagian sayap dari Hattori Kiwami. Terus bagian tangan, terus bagian back skirt yang seperti itu. Tidak akan saya bahas semuanya. Dan untuk pembahasan aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti itu saja. Ini cukup banyak dan keren-keren juga ya untuk bentuknya. Dan langsung saja kita lihat beberapa action post dari SDBD RX0 Mario Shinkei Gesho ini menggunakan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Untuk kesimpulan dari SDBD RX0 Mario Shinkei Gesho ini menurut saya bagus. Memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini dengan detail-detail yang bagus. Serta kombinasi warna putih, hijau, hitam, dan emas yang menurut saya juga bagus. Memiliki gimmick 2 mode yaitu mode HG dan mode SD yang mana untuk SD-nya sendiri memiliki 3 form yang bagus ya menurut saya. Kemudian untuk artikulasinya disini sudah bagus untuk mode SD-nya namun untuk mode HG-nya memiliki keterbatasan. Dan kit ini memiliki banyak senjata yang keren ya serta support unit yang keren juga. Untuk kekurangannya sendiri, untuk SIM lainnya masih kelihatan ya di beberapa bagian sedangkan untuk nutmarknya tidak terlalu kelihatan. Namun untuk kekurangan yang paling kelihatan adalah separasi warna yang tidak akurat ya karena masih membutuhkan banyak foil sticker. Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan saya akan merekomendasikan kit ini ya terutama untuk kalian yang suka dengan kit SD. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 8 dari 10 untuk kit ini karena kit ini memang bagus. Dan untuk video review-nya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dan klik tombol like dan subscribe. Di-selek tidak masalah serta jika ada pertanyaan, kritik, maupun suara, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.